Ketika Lin Suan berada 30 kaki jauhnya dari peri salju, dia merasakan tekanan. Di saat yang sama, ada rasa dingin yang menusuk tulang. Dia berhenti dan menunggu jawaban peri salju. Monyet seputih salju di bahunya juga sedang menunggu. Matanya yang seperti permata hitam dipenuhi rasa ingin tahu. Bisakah kamu benar-benar membuat jadi butterfly plum mekar? Peri salju bertanya. Lin Suan menganggup dan tersenyum percaya diri. Di belakangnya, banyak prajurit yang mengelilinginya. Mereka juga ingin melihat mekarnya bunga plum kupu-kupu giok yang legendaris. Pemuda bertanda pedang dan gadis berpakaian ungu berdiri di tengah kerumunan dan menatap Lin Suan dengan dingin. Huff, orang kampung, tahukah kamu yang mana jadi butterfly plum itu? Gadis berpakaian ungu itu mengejek. Jika kamu tidak dapat menemukannya, pergilah. Jangan berbohong pada peri salju. Teriak pemuda bertanda pedang itu dengan dingin. Peri salju tidak menghentikan mereka kali ini. Sebaliknya, dia berkata dengan acuh tak acuh, selama kamu bisa menemukan jadi butterfly plum yang asli, aku bisa membiarkanmu mencobanya. Lin Suan tersenyum acuh tak acuh. Baiklah. Kemudian, dia melihat bunga plum di dekatnya. Ada lusinan bunga plum yang belum mekar di sekelilingnya, tapi hanya satu di antaranya yang merupakan jadi butterfly plum yang asli. Semua orang fokus dan menunggu Lin Suan bergerak. Suara Lord Alkohol terdengar di benak Lin Suan. Nak, aku tidak tahu satupun jadi butterfly plum. Kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Jangan khawatir, Tuan Alkohol. Lin Suan mengirimkan suaranya. Dia mondar-mandir di hutan bunga plum dan berkata perlahan, dulu ada bunga plum kupu-kupu giyok di halaman rumahku. Teruslah menyombongkan diri. Bagaimana bisa ada jadi butterfly plum di Cloudstead? Gadis berpakaian ungu itu membalas. Lin Suan mengabaikannya dan melanjutkan, ibuku menanamnya. Setiap musim dingin, ia akan mekar menjadi plum kupu-kupu giyok. Jika kamu beruntung, dia mungkin akan berubah menjadi kupu-kupu. Suara Lin Suan rendah, tapi adegan yang dia gambarkan membuat semua orang mendambakannya. Mata perisalju berkedip-kedip karena sedikit kegembiraan. Dia tahu bahwa Lin Suan pasti pernah melihat bunga plum kupu-kupu giyok bermekaran karena sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Tahukah kamu cerita tentang jade butterfly plum? Lin Suan tiba-tiba bertanya. Semua orang tercengang dan menggelengkan kepala. Mereka hanya pernah mendengar tentang jenis plum eksotik ini, tetapi mereka tidak mengetahui secara spesifik. Ekspresi perisalju sedikit berubah. Dia tahu, tapi dengan temperamennya, dia pasti tidak akan mengatakannya dengan lantang. Lin Suan tidak mengatakan apapun lagi. Sebaliknya, dia berhenti di depan pohon plum. Ini adalah pohon plum yang sangat biasa, sangat biasa sehingga tidak ada yang memperhatikannya. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka jade butterfly plum yang legendaris itu begitu biasa. Bagaimana bisa yang ini? Gadis berpakaian ungu itu mencibir. Tanpa diduga, peries berkata dengan acuh tak acuh, kamu boleh mulai. Apa? Ini benar-benar yang ini. Semua orang berseru kaget. Ada sedikit kegembiraan di hati mereka. Wajah gadis berpakaian ungu itu terbakar. Dia mengertakkan gigi dan berkata, itu pasti tebakan yang liar. Aku tidak percaya kamu bisa membuat pohon kupu-kupu giyok mekar. Pemuda itu mengerutkan kening. Dia punya firasat buruk. Itu adalah intuisinya sebagai seorang pendekar pedang. Semua orang menjulurkan leher, ingin tahu bagaimana Lin Suan akan membuat bunga plum kupu-kupu giyok mekar. Peries juga menantikannya. Dia sebenarnya sedikit gugup di hatinya. Lin Suan melihat kuncup bunga yang mulai tumbuh dan perlahan berjalan ke depan. Lin Suan menyentuhnya dengan lembut dengan ujung jarinya dan mulai menggambarnya. Dia sangat cepat. Dalam sekejap mata, bentuk mirip kupu-kupu muncul di beberapa kuncup bunga. Lin Suan tidak berhenti. Dia selesai menggambar semua kuncup bunga. Selesai, kata Lin Suan. Apa, itu saja, semua orang tercengang. Mereka tidak dapat mempercayainya. Kamu baru saja menggambar beberapa kupu-kupu dan menurutmu itu adalah bunga plum kupu-kupu giyok. Lelucon yang luar biasa, teriak gadis berbaju ungu itu. Aku harap kamu masih bisa bersuara keras saat mengakui kesalahanmu. Lin Suan menatap dingin gadis berpakaian ungu itu. Setelah itu, dia mengabaikannya dan menatap ais Fahiri. Fahiri, gunakan hatimu untuk berkomunikasi dengannya. Semua orang curiga. Mereka semua merasa bahwa Lin Suan adalah penipu. Namun, Fahiri es sepertinya mempercayai Lin Suan. Dia berjalan di depan Jade Butterfly Plum, mengatupkan kedua telapak tangannya, dan perlahan menutup matanya. Semua orang menunggu, tidak yakin dengan apa yang dipikirkan Fahiri es. Beberapa saat kemudian, setitik cahaya tiba-tiba menyala seperti kunang-kunang. Setelah itu, cahayanya menjadi semakin terang seperti cahaya bulan. Itu memabukkan. Kuncup bunga satu demi satu mekar secara bertahap. Bentuk kelopaknya seperti kupu-kupu yang beterbangan. Ini pembukaan. Ini pembukaan. Ini benar-benar terbuka. Semua orang berseru. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Gadis berpakaian ungu itu terus mengulanginya, seolah dia tidak percaya. Wajah Swatmark menjadi hitam juga. Dia bahkan punya keinginan untuk melarikan diri. Peries membuka matanya dan memandangi bunga plum kupu-kupu giyok yang sedang mekar. Dia terdiam untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, bunga-bunga melebarkan sayapnya saat kupu-kupu cahaya terbang dan menari di udara. Tarian kupu-kupu. Jadi, itu benar-benar ada. Periembun beku tercengang. Lin Suan memandang kupu-kupu giyok yang memenuhi langit dan menghela nafas dalam hati. Dia agak rindu kampung halaman. Di dunia ini, hanya dengan memiliki kekuatan besar kamu dapat melindungi orang yang kamu cintai. Tuan alkohol mengingatkannya. Lin Suan menganggup dan menjadi lebih bertekad pada jalur bela dirinya. Setelah beberapa lama, kupu-kupu giyok di udara menghilang dan berubah menjadi bunga seperti batu giyok yang mekar di taman. Lin Suan menoleh dan menatap suot Mark dan gadis berpakaian ungu. Kamu, kamu, gadis berpakaian ungu itu tampak bingung. Kesombongannya dari sebelumnya telah hilang. Wajah pedang Mark muram. Dia berharap bisa menemukan lubang untuk bersembunyi. Kalian berdua, aku yakin taruhan kita masih berlaku, kan? Lin Suan bertanya dengan acuh tak acuh. Bukankah tadi kamu berteriak sangat keras? Lanjutkan berteriak sekarang. Para murid sekte Blackheaven merasa lega. Aku, aku, wajah gadis berpakaian ungu itu memerah saat dia hendak menangis. Dia dipenuhi dengan penyesalan. Kenapa dia harus melawan Lin Suan? Jika surga memberinya kesempatan lagi, dia pasti akan menjauh dari Lin Suan. Akan lebih baik jika mereka tidak bertemu lagi. Sebagai murid dari keluarga besar, mengucapkan kata-kata seperti itu di depan banyak orang membuat gadis berpakaian ungu itu ingin mati. Pada akhirnya, wajahnya memerah dan dia pingsan karena marah. Celepuk. Gadis berpakaian ungu itu jatuh ke tanah. Bagaimana denganmu? Apakah Anda memilih untuk pingsan atau berteriak? Lin Suan bertanya dengan suara yang dalam. Pedang Mark mengepalkan tangannya dengan erat. Dia berharap dia bisa melawan Lin Suan sampai mati. Namun, dia adalah murid tertua dari sekte pedang emas dan seseorang dengan status di dunia petinju. Sekarang dia berada di depan banyak orang, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Terlebih lagi, jika dia melarikan diri, dia akan terlalu malu menghadapi siapapun di masa depan. Jika dia memohon belas kasihan, dia akan terlalu malu untuk menghadapi siapapun. Pada akhirnya, dia memilih metode yang sama seperti gadis berpakaian ungu dan pingsan. Namun, dia tidak pingsan karena marah. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menjatuhkan dirinya sendiri. Dia mungkin tidak pernah bermimpi akan berakhir seperti ini. Luar biasa, para murid sekte Blackheaven sangat gembira saat mereka meraum di dalam hati mereka. Lin Suan juga tersenyum. Dia sangat puas dengan hasil berurusan dengan dua ahli tanpa bergerak. Siapa yang kenal mereka, lakukan, berbaring di sini akan merusak suasana hatiku. Lin Suan melambaikan tangannya dengan jijik. Di tengah kerumunan, teman-teman Swatmark sangat marah saat mereka membawa keduanya pergi. Lin Suan, kan, kamu tidak hanya menyinggung sekte Pedang Emas dan Klan Yuan, tetapi kamu juga menyinggung Tuan Muda Feng. Tunggu kematianmu. Beberapa pemuda berkata dengan dingin. Mereka semua adalah seniman bela diri yang mengikuti Lin Suan. Pada saat ini, mereka semua menatap Lin Suan dengan niat membunuh. 182. Beberapa prajurit pergi dengan cepat, tapi masih ada jejak niat membunuh di udara. Orang-orang dari sekte Suantian khawatir tentang Lin Suan. Bagaimanapun, mereka semua adalah pejuang yang kuat, dan sepertinya ada bayangan Lin Feng di belakang mereka. Itu adalah eksistensi teratas di peringkat naga tersembunyi. Namun, semua orang memperhatikan bahwa Lin Suan tenang, seolah-olah dia tidak mempedulikannya. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada peries, Lin Suan dan yang lainnya meninggalkan pavilion. Lin Suan tidak berkeliaran. Dia pergi ke kediaman yang disiapkan untuk mereka oleh sekte pencari salju dan menutup pintu untuk beristirahat. Di sisi lain, berita tentang pemuda bertanda pedang dan gadis berbaju ungu yang pingsan karena marah tersebar secara diam-diam. Sekte pedang emas dan klan Yuan sangat marah. Mereka ingin membunuh Lin Suan dengan satu tamparan. Ini jelas merupakan aib bagi mereka. Dua orang jenius sebenarnya ditakuti sampai mati oleh seorang seniman bela diri di lapisan ketiga alam laut spiritual. Ini terlalu lucu. Klan Lin juga mendengar berita itu, tetapi nama Lin Suan membuat mereka semakin terharu. Banyak orang diam-diam memeriksa identitas Lin Suan untuk memverifikasi tebakan mereka. Di sebuah ruangan yang mewah dan anggun, sekelompok pemuda berpakaian rapi berdiri mengelilingi seorang pemuda. Saudara Feng, Yan Hui dan Yuan Hong pingsan karena marah. Sekarang seluruh sekte pencari salju membicarakannya. Ketika Lin Feng mendengar itu, dia mengerutkan kening dan berkata, siapa yang menyerang? Mungkinkah orang-orang itu masuk dalam sepuluh besar? Yan Hui dan Yuan Hong secara alami adalah pemuda bertanda pedang dan gadis berbaju ungu. Mereka jenius di tiga puluh teratas peringkat naga tersembunyi. Terutama Yan Hui. Setelah pertempuran dengan Lin Suan, budidayanya menerobos lagi dan mencapai lapisan kelima alam laut spiritual. Kekuatannya bahkan lebih kuat. Hanya para jenius dalam sepuluh besar peringkat naga tersembunyi yang dapat menangani dua orang pada saat yang bersamaan. Tidak juga. Dikatakan bahwa seorang seniman bela diri bernama Lin Suan yang melakukannya, kata murid itu dengan cepat. Retakan. Gelas anggur di tangan Lin Feng hancur, dan anggur di dalamnya berubah menjadi bubuk. Lin Suan. Wajah Lin Feng menjadi gelap, jangan bilang itu sampah Lin Suan. Menurutku itu juga tidak mungkin. Orang itu tidak bisa berkultivasi sama sekali. Setelah dia diusir dari klan, tidak pernah ada kabar tentang dia. Bagaimana dia bisa muncul di sini? Benar? Mungkin nama mereka sama. Para murid klan Lin Suan semua berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka tidak percaya bahwa ini adalah perbuatan Lin Suan yang mereka kenal. Tidak peduli siapa itu, jika dia berani melakukan hal seperti itu, dia pasti akan mati. Murid keluarga Lin lainnya mencibir, sekte pedang emas dan keluarga Yuan tidak akan membiarkan dia pergi. Pergi dan selidiki. Aku ingin tahu segalanya tentang orang itu, kata Lin Feng. Jangan khawatir, kakak Feng. Kami akan segera melakukannya. Para murid segera pergi. Lin Suan sedang berkultivasi di kamarnya. Dia tidak rileks sama sekali dan terus meningkatkan kekuatannya. Tiba-tiba, dia membuka matanya. Nak, ada aura kuat yang mendekat. Lord Alkohol mengirimkan transmisi suara. Seharusnya seseorang dari keluarga Chang. Keluarga Chang. Beraninya mereka pindah ke sini. Wajah Lin Suan menjadi gelap. Justru karena tidak ada yang menyangka mereka berani mengambil tindakan. Tuan Alkohol dengan cepat berkata. Aura ini seharusnya milik seniman bela diri di lapisan ketujuh tingkat laut spiritual. Sebaiknya kau segera pergi. Lin Suan tidak ragu-ragu. Dia meninggalkan bayangan di dalam ruangan dan segera pergi. Astaga. Astaga. Sesosok diam-diam bergegas masuk dan berubah menjadi seberkas cahaya yang dengan cepat menyerang Lin Suan. Petir biru melonjak dengan kecepatan ekstrim. Uh. Hanya dalam sekejap, itu menembus Lin Suan. Ci. Bayangannya tertusuk dan berubah menjadi sambaran petir emas. Dia benar-benar lari. Orang yang datang adalah sesepuh keluarga Chang. Dia mengerutkan kening dan wajahnya sangat suram. Rencana awal mereka adalah melakukan gerakan tiba-tiba sehingga tidak ada yang bisa menebaknya. Namun, mereka tidak menyangka Lin Suan lebih licik dari mereka. Dia benar-benar meninggalkan bayangan di dalam ruangan. Anggaplah dirimu beruntung. Namun, kamu tidak bisa lepas dari telapak tanganku. Tetua keluarga Chang berencana menunggu Lin Suan kembali. Dia percaya bahwa dengan kekuatannya, menjatuhkan Lin Suan akan semudah meminum air. Namun, sebelum dia selesai mencibir, seberkas gas hijau dengan cepat terbang ke tubuhnya. Tetua keluarga Chang memasang ekspresi menyeramkan dan matanya dipenuhi ketakutan. Dia terus merontah seolah-olah dia sedang tenggelam. Kemampuannya yang kuat sepertinya telah kehilangan pengaruhnya. Setelah beberapa saat, tetua keluarga Chang berhenti bernapas dan berhenti bergerak. Dan seorang pria berambut hijau muncul di ruangan itu. Itu adalah orang di peti mati perunggu. Setelah ditakuti oleh monyet seputih salju, dia tidak menyangka akan muncul di samping Lin Suan lagi. Dan Lin Suan tidak menyadarinya. Tubuh ini pas. Suara pria berambut hijau itu sangat serak. Aliran gas hijau memasuki sesepuh keluarga Chang. Segera setelah itu, tetua keluarga Chang perlahan berdiri seolah dia masih hidup. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan dapat melihat ada cahaya hijau di matanya. Jieji, tetua keluarga Chang tertawa jahat. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan dengan cepat bergegas keluar. Setelah Lin Suan melarikan diri dari kamar, dia menghela nafas lega. Sialan keluarga Chang. Cepat atau lambat aku akan memberimu pelajaran. Mata Lin Suan dingin saat dia memutuskan untuk melenyapkan keluarga Chang di masa depan. Namun, saat dia mengambil dua langkah, rasa bahaya kembali muncul di hatinya. Sialan, apakah dia berani bergerak di depan umum? Lin Suan bingung, tapi dia tidak melambat. Dia dengan cepat bergegas menuju kerumunan. Di belakangnya, aura itu masih ada, mengunci erat Lin Suan. Tidak, ini bukan aura tetua keluarga Chang. Lin Suan khawatir. Inilah aura pria berambut hijau. Lin Suan mengeluarkan monyet seputih salju, berharap untuk mengintimidasi sosok di belakangnya. Namun, kali ini tidak berhasil. Tidak ada gunanya. Orang itu menggunakan teknik rahasia untuk merasuki tubuh tetua keluarga Chang. Dia tidak lagi takut akan hal ini, kata Lord Alkohol dengan suara yang dalam. Temukan beberapa orang kuat untuk mengintimidasi dia. Itulah satu-satunya cara. Lin Suan meningkatkan kecepatannya. Kekuatan pria berambut hijau itu terlalu menakutkan. Itu jauh dari apa yang bisa dia hadapi sekarang. Lin Suan dengan cepat berlari menuju kediaman para senior menarah harta karun segudang. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatan eksternal. Sepanjang jalan, kecepatan Lin Suan membuat khawatir banyak orang. Banyak orang memandangnya dengan aneh, tidak tahu apa yang terjadi. Setelah Lin Suan tiba, dia mengetahui bahwa para senior dari menarah harta karun segudang tidak ada di sini. Sebaliknya, mereka pergi ke Aula Utama Sekte pencari salju untuk mendiskusikan berbagai hal. Berengsek, hati Lin Suan tenggelam. Ia merasa sosok di belakangnya semakin berani, seolah hendak bergerak. Ada sekelompok aura kuat di timur. Itu seharusnya disebut Aula Utama Sekte pencari salju. Kata Tuan Alkohol. Mari kita coba. Lin Suan memegang secerca harapan saat dia dengan cepat berlari. Dia meningkatkan kecepatannya hingga batasnya saat tubuhnya berubah menjadi sambaran petir dan terbang. Di belakangnya, pria berambut hijau tampaknya telah merasakan niat Lin Suan dan menjadi sangat gelisah. Dia merasakan ada banyak aura kuat di depannya, dan beberapa di antaranya membuat hatinya bergetar. Dengan lampu hijau di matanya, tetua keluarga Chang yang kerasukan meningkatkan kecepatannya. Dalam sekejap mata, jarak antara keduanya diperpendek. Sepanjang jalan, banyak prajurit menyadari situasi ini dan ekspresi mereka berubah. Seseorang benar-benar berani bergerak di Sekte pencarian salju. Ini terlalu kuat. Petik 2 Lagi pula, yang dikejar sepertinya adalah Lin Suan, yang baru-baru ini menjadi terkenal. Petik 2 Mungkinkah seseorang dari Sekte Pedang Emas atau keluarga Yuan telah mengambil tindakan? Petik 2 Beberapa prajurit menebak. Lin Suan menggunakan kekuatan angin dan guntur dan meningkatkan kecepatannya lagi. Dia dengan cepat mendekati aula utama Sekte pencarian salju. Pada saat ini, tetua keluarga Chang di belakangnya berjarak kurang dari 10 meter. Sepasang telapak tangan hijau besar, yang seperti gunung, meraih Lin Suan. 183 Tangan Cian itu seperti gunung, tanpa ampun meraih Lin Suan. Tetua keluarga Chang mengunci Lin Suan, membuatnya mustahil untuk menghindar. Bukan karena Lin Suan lemah, tapi lawannya terlalu kuat, hampir melampaui seniman bela diri di lapisan ketujuh tingkat lautan spiritual. Lin Suan mengeluarkan harta jimat yang menguning dan dengan gila mengaktifkannya. Cahaya kuning bersinar terang, dan sabit besar tiba-tiba terayun, mengeluarkan suara dentang. Hong lama sekali. Sabit besar itu menebas tangan Cian, menciptakan langit penuh percikan api. Lin Suan kaget, dan tubuhnya terbang keluar. Dalam sekejap, dia menderita luka dalam, dan darah di tubuhnya terasa seperti akan meledak. Untungnya, dia mengembangkan seni panjang umur dan memiliki perlindungan baju besi kuno, yang memungkinkan dia untuk mempertahankan sedikit kesadarannya. Tangan Cian itu diblokir dan diperlambat, tapi dengan cepat menjatuhkan sabit besar itu. Dengan suara weng, ia meraih Lin Suan lagi, dan kekuatan itu mengunci dirinya. Ah! Lin Suan menggunakan lion roar, dan raungan itu mengguncang langit, menyebarkan awan. Pada saat yang sama, dia mengenakan sarung tangan perunggu di tangan kirinya dan harta jimat yang menguning di tangan kanannya, memusatkan semua kekuatan spiritual di tubuhnya ke dalamnya. Kekuatan Agung melonjak, dan pada saat yang sama, ada jejak perubahan kehidupan. Ratusan meter jauhnya, di aula besar Sekte Pencarian Salju, para tetua dari berbagai kekuatan berkumpul di sini, mendiskusikan sesuatu dengan cermat. Tiba-tiba, gelombang energi yang kuat muncul. Di saat yang sama, terdengar suara gemuruh yang menggetarkan langit. Siapa yang berani membuat masalah di Sekte Pencarian Saljuku? Wajah para tetua dari Sekte Pencarian Salju langsung menjadi gelap. Mereka baru saja dipromosikan menjadi Sekte Bintang Tiga, dan seseorang berani menimbulkan masalah di sini hanya dengan meremehkan mereka. Ayo keluar dan lihat siapa orang itu. Orang-orang dari Sekte Pencari Salju sangat marah. Hong! Sebelum mereka bisa keluar dari gua, terdengar suara benturan yang mengguncang bumi, menyebabkan lingkungan sekitar sedikit berguncang. Sou-sou! Orang-orang ini segera bergegas keluar. Di luar, wajah Lin Suan pucat, dan kekuatan spiritual di tubuhnya hampir habis. Dia berdiri dengan susah payah, dan matanya dipenuhi kegilaan. Biarpun dia mati, dia akan menyeret pria berambut cian itu ke bawah bersamanya. Di sisi lain, tetua keluarga Chang yang sedang dikendalikan juga merasa tidak enak badan. Ada lubang mengerikan di bahu kirinya, berlumuran darah. Itu sangat menakutkan. Berat, kamu membuatku marah. Pria berambut hijau itu memang sedang marah. Status apa yang dia miliki? Dia sebenarnya disakiti oleh bocah cilik. Saat dia hendak melakukan gerakan lain, beberapa sosok kuat dengan cepat bergegas dari depan. Ekspresi tetua keluarga Chang berubah, dan lampu hijau di matanya perlahan melemah hingga menghilang. Dia tampak seperti orang normal, tetapi Lin Suan tahu bahwa tetua keluarga Chang telah lama meninggal, dan orang saat ini adalah pria misterius berambut hijau. Huff! Junior mana yang berani membuat masalah di sini? Tetua dari sekte pencari salju dengan dingin mendengus. Suaranya seperti dewa petir yang mengguncang langit, menyebabkan Lin Suan merasa pusing. Untungnya, kekuatan jiwanya cukup kuat untuk menahan tekanan ini. Di sekitar mereka, banyak seniman bela diri menahan nafas dan menonton dengan gugup. Baru saja, mereka menyaksikan pertarungan antara Lin Suan dan tetua keluarga Chang. Pemandangan seperti itu membuat hati mereka bergetar. Chang Yuan, kamu terluka. Tetua agung keluarga Chang berseru dari belakang. Dia secara alami tahu apa yang terjadi, tapi dia tidak menyangka Chang Yuan akan bergerak di depan begitu banyak orang. Terlebih lagi, yang lebih mengejutkannya adalah Chang Yuan terluka. Snow Elder, biarkan aku mengalahkan bocah ini. Mata tetua agung keluarga Chang bersinar, dan dia dengan cepat bergerak. Dia ingin mengambil tindakan sebelum semua orang mengetahui kebenarannya. Aura alam roh harmonis yang kuat dilepaskan, dan tetua agung keluarga Chang tanpa ampun mulai bergerak. Tangan besar surgawi menutupi langit seperti awan gelap, menyelimuti Lin Suan. Keluarga Chang, jika aku tidak mati, aku akan menghapus namamu dari dunia ini selamanya. Lin Suan tiba-tiba menoleh, dan cahaya pedang melintas di matanya. Dia tidak bisa melarikan diri. Menghadapi ahli alam roh harmonis, dia tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Mendesah. Lord Alkohol menghela nafas sedikit, dan matanya berangsur-angsur menjadi tajam, seolah-olah seorang ahli tertinggi telah terbangun. Tiba-tiba, dia sepertinya merasakan sesuatu, dan aura kuat itu tiba-tiba menghilang. Saat Lin Suan menoleh, beberapa tetua di langit berseru. Di antara mereka adalah penatua duanmu dari sekte surga yang mendalam dan penatua gu dari menara harta karun segudang. Namun, kebanyakan dari mereka adalah tetua keluarga Lin. Ledakan. Saat tetua agung keluarga Chang mulai bergerak, cahaya pedang yang menyilaukan bersinar ke segala arah. Es dan salju antara langit dan bumi terbang mundur, dan awan di langit berjatuhan. Ratusan meter pedangki bersilangan, menghubungkan langit dan bumi, dan niat membunuh yang tak ada habisnya memenuhi udara. Pedangki terbang dan menebas ke arah tetua agung keluarga Chang. Ah! Ceritan sedih terdengar, membuat kulit kepala orang mati rasa. Pilar darah menyembur keluar, dan tetua agung keluarga Chang terjatuh ke tanah. Gemuruh. Kawah selebar 100 meter muncul di tanah, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah. Semua ini terjadi terlalu tiba-tiba. Semua orang tercengang. Sosok agung berjalan turun dari langit selangkah demi selangkah, memandang sekeliling dengan jijik. Para tetua dari sekte pencari salju buru-buru menggunakan energi roh mereka untuk menghentikan penyebaran retakan. Di saat yang sama, lebih banyak orang melihat suara di langit. Ini adalah pria yang agung dengan ekspresi penuh tekat. Sosoknya tinggi dan lurus, seperti pedang tajam yang menembus langit dan bumi. Di lengan bajunya, ada sulaman pedang kuno, dimasukkan ke dalam kolam kuno. Ini adalah simbol dari istana kolam pedang. Kenapa-kenapa? Di bawah, tetua keluarga Chang berlumuran darah, dan matanya dipenuhi kengganan. Mereka berdua berada di alam roh harmonis, tapi jarak antara dia dan pria di langit terlalu besar. Mengapa kamu menghentikanku? Keluarga Changku tidak pernah menyinggung istana kolam pedang. Tetua agung keluarga Chang terengah-engah dan meraung. Kesegala arah, mata para murid dan tetua keluarga Chang juga dipenuhi dengan kengganan dan ketakutan. Mengapa? Di udara, pria agung itu berkata dengan tegas, siapa yang berani menyentuh keluarga Linku, mati. Keluarga Lin. Semua orang tercengang, dan mereka memandang Lin Suan. Mungkinkah Lin Suan berasal dari Swatpool Palace? Di udara, pria agung itu melanjutkan, siapa yang berani menyentuh keponakanku, itu kejahatan tambahan. Kalian semua harus menderita sakitnya 10 ribu pedang yang menusuk hati kalian. Apa? Keponakan, keponakan. Semua orang tercengang, dan mereka merasa pikiran mereka kosong. Orang-orang dari keluarga Chang bahkan lebih terkejut lagi. Bocah yang mereka bunuh jelas adalah seorang pejuang dari prefektur Cloud. Kapan dia menjadi murid Swatpool Palace? Terlebih lagi, dia bukan murid biasa dari istana kolam pedang. Mereka mengenali pria di langit, dia adalah ahli istana kolam pedang yang tiada taranya. Lin Zeng, Tuan Kedua Lin. Lin Suan adalah keponakan dari Tuan Kedua Lin, dan orang-orang di keluarga Chang merasa ingin mati. Kesalahpahaman, itu semua salah paham. Tetua agung keluarga Chang berjuang untuk berdiri, dan mencoba yang terbaik untuk menjelaskan. Tuan Kedua Lin, ini salah paham, dengarkan aku. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Lin Zeng melihat ke arah tetua keluarga Chang yang menyerangnya. Matanya tajam, dan seolah-olah 10 ribu pedang keluar. Ah! Tetua keluarga Chang yang dirasuki pria berambut hijau itu berteriak kesakitan, tubuhnya penuh lubang pedang. Dalam sekejap, dia tertusuk 10 ribu pedang, seperti landak. Tidak ada yang memperhatikan bahwa kumpulan aura hijau dengan cepat meninggalkan tetua keluarga Chang dan menghilang ke dalam tanah. Siapa yang berani menyentuh keponakanku? Inilah hasilnya. 184. Semua orang merasakan hawa dingin yang bahkan lebih dingin dari angin dan salju di dunia ini. Murid keluarga Chang lainnya menggigil dan banyak dari mereka pingsan. Namun, Tuan Kedua Lin tidak menyerang murid alam lautan jiwa biasa. Dia hanya menatap tetua agung keluarga Chang yang terluka parah. Tetua agung keluarga Chang menjadi gila saat dia melihat ke langit dengan mata memelas. Dia tidak ingin mati. Usianya baru 100 tahun lebih sedikit. Menurut umur seorang ahli roh harmonis, dia hanya menjalani separuh hidupnya. Masih banyak tahun lagi yang menunggunya untuk dinikmati. Bagaimana dia bisa mati di sini? Namun, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi Tuan Kedua Lin di langit. Ini kesalahan keluarga Chang kami. Kami bersedia memberikan kompensasi dengan semua yang kami miliki. Kata Tetua Agung keluarga Chang dengan rendah hati. Tuan Kedua Lin, harap tenang. Mengapa tidak? Orang-orang di sampingnya mulai membujuknya. Lin Zheng tidak memperhatikan mereka dan mendarat di tanah. Paman Kedua, Lin Xuan bergumam. Kamu sudah dewasa. Mata Lin Zheng bersinar terang. Kamu akhirnya bisa berkultivasi. Tahun itu, Paman Kedua tidak berguna dan tidak bisa melindungimu. Tapi mulai sekarang, tidak ada seorang pun yang berani menyentuh sehelai rambut pun milikmu. Lin Xuan memandang pria agung di depannya dengan kegembiraan di hatinya. Hidup dan matinya ada di tanganmu. Lin Zheng menunjuk ke arah Tetua Agung yang terluka parah dan berkata. Semua orang memandang Lin Xuan. Tetua Agung keluarga Chang merasa malu sekaligus marah. Ia tidak menyangka nasibnya ada di tangan seorang pemuda. Dia adalah seorang ahli roh harmonis yang bermartabat. Namun, dalam situasi saat ini, dia hanya bisa menundukkan kepala dan mengakui kesalahannya. Pahlawan muda Lin, saya memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Saya harap pahlawan muda Lin tidak menyimpan dendam terhadap saya. Semua orang linglung. Mereka tidak percaya dengan pemandangan di depan mereka. Paman Kedua, biarkan dia pergi. Lin Xuan berkata dengan acuh tak acuh. Semua orang terkejut. Mereka tidak tahu apa yang direncanakan Lin Xuan. Mungkinkah dia berhati lembut? Hati Tetua Agung keluarga Chang membara. Selama dia bisa lolos dari bencana ini, dia akan memiliki banyak peluang untuk membunuh Lin Xuan di masa depan. Aku sendiri yang ingin mengakhiri hidupnya. Suara Lin Xuan seperti pisau tajam yang menembus awan. Aura mendominasi yang tak terlihat membubung ke langit. Sombong, terlalu sombong. Seorang pejuang di alam laut spiritual tingkat ketiga sebenarnya berani mengancam untuk membantai seorang pejuang alam roh harmonis. Ini bisa dibilang mimpi. Tidak ada yang mempercayai kata-kata Lin Xuan, tapi Lin Zheng tertawa terbahak-bahak. Seperti yang diharapkan dari pria dari klan Lin, kamu memang berani. Aku serahkan nyawa anjing tua ini padamu. Aku yakin kamu akan bisa melakukannya dalam waktu singkat. Semua orang terdiam. Sepasang ayah dan anak ini terlalu percaya diri. Wajah tua-tetua kepala keluarga Chang membengkak hingga sewarna hati babi. Dia diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa suatu saat, dia pasti akan mencabik-cabik Lin Xuan. Tepat pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar. Lin Zheng, kamu sepertinya melupakan sesuatu. Bocah ini telah diusir dari keluarganya. Semua orang tercengang sekali lagi. Mereka merasa otak mereka tidak cukup untuk memproses hal tersebut. Kamu pikir kamu bisa mengeluarkanku hanya karena kamu bilang begitu? Lin Zheng menatap ke depan. Patriark Swatpul Manor bukan? Lin Lin. Ini adalah keputusan para tetua. Mungkinkah kamu ingin menentangnya? Lin Lin mencibir. Dia tidak takut pada Lin Zheng. Lin Xuan memandang pria paruh baya itu. Ada bola api yang menyala di dalam hatinya. Pria paruh baya itu adalah ayah Lin Xuan. Dia juga orang yang diam-diam mengusir Lin Xuan dari keluarga. Menekan kemarahan di hatinya, Lin Xuan berkata dengan suara yang dalam, Paman kedua, jangan khawatir. Dalam pertemuan keluarga satu tahun kemudian, saya akan kembali ke keluarga dengan cara yang megah. Aku akan mengambil kembali semua barang milikku. Lin Xuan tidak mengatakan kalimat ini, tapi ini adalah tujuannya. Paman kedua percaya padamu. Lin Zheng menepuk bahu Lin Xuan dan menunjukkan senyuman puas. Awalnya, Lin Xuan tidak bisa berkultivasi, menyebabkan krisis muncul di keluarga mereka. Tapi sekarang, semuanya akan baik-baik saja. Lin Zheng tidak segera pergi. Sebaliknya, dia berkata kepada orang banyak, menurut Aturan Dunia Seni Bela Diri, jika generasi muda terluka atau bahkan terbunuh dalam suatu pertarungan, saya, Lin Zheng, tidak akan mengatakan apa-apa. Namun, jika seseorang tidak peduli dengan statusnya dan menyerang generasi muda, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Ini adalah peringatan bagi Lin Xuan untuk menghindari banyak potensi bahaya. Baiklah, masalah sudah terselesaikan. Mari kita lanjutkan diskusi kita. Kata sesepuh dari Sekte Pencari Salju. Sekelompok tetua pergi satu demi satu dan kembali ke aolah utama. Lin Zheng mengucapkan beberapa patah kata lalu berdiri dan pergi. Penatua Agung kelancang menatap Lin Xuan dalam-dalam dan kemudian pergi dengan bantuan orang banyak. Lin Xuan juga tidak berhenti saat dia dengan cepat bergegas ke kediamannya. Setelah dia pergi, berita hilangnya dia menyebar dengan cepat. Hampir semua orang tahu tentang identitas Lin Xuan. Ketika Lin Feng mendengar ini, wajahnya menjadi sangat suram. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu bisa mengolahnya, sampah akan selalu menjadi sampah. Aku sendiri yang akan membunuhmu. Ketika yang lain mendengar ini, mereka semua tercengang. Mereka tahu bahwa Lin Xuan tidak biasa, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi murid istana Danau Pedang. Lin Xuan kembali ke kamarnya dan menutup pintu. Dia sekarang sedang terburu-buru. Dalam setahun, dia akan kembali ke istana Danau Pedang dan mengambil kembali semua miliknya. Sebelumnya, ia masih harus waspada terhadap segala macam plot. Kelancang tidak akan membiarkan masalah ini berhenti, dan garis keturunan Lin Feng mungkin akan diam-diam bergerak. Hanya dengan kekuatan yang kuat dia bisa menghadapi segalanya. Sekarang dia telah memahami sekitar 40 persen warisan angin, dia hampir tidak bisa menggunakan Pedang Kaisar Angin. Dalam hal guntur, jumlahnya juga sekitar 40 persen, dan dia tidak dapat memperbaikinya untuk saat ini. Dalam hal kekuatan jiwa, itu juga mengalami kemajuan selangkah demi selangkah. Namun, untuk mencapai level Master Prasasti kelas 2 bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Bahkan lebih sulit lagi untuk meningkatkan niat pedangnya. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah memadukan kekuatan angin dan guntur sepenuhnya. Selama dia bisa memadukan kekuatan angin dan guntur, kekuatannya akan segera meningkat. Dengan bimbingan Lord Alkohol, Lin Xuan mulai memadukan kekuatan angin dan guntur. Dalam sekejap mata, 5 hari telah berlalu. Kamar Lin Xuan sangat sunyi. Tidak ada gerakan sedikitpun. Dalam beberapa hari terakhir, banyak orang datang berkunjung, namun mereka semua terhalang oleh susunan di dalam ruangan. Hanya Liu Yang dan Wei Wei yang masih menunggu di luar. Pada hari ini, aura tiba-tiba keluar dari ruangan yang sunyi. Angin dan awan melonjak, guntur dan kilat terjalin saat aura menakutkan memenuhi udara. Namun, aura ini hanya ada sesaat sebelum menghilang dengan cepat. Liu Yang dan Wei Wei saling memandang dan berdiri. Tidak lama kemudian, barisan pertahanan disingkirkan, dan seorang pemuda yang lembut keluar. Di bahunya, seekor monyet seputih salju sedang melompat gembira. Adik Lin, kamu akhirnya keluar. Wei Wei tersenyum. Jangan bilang kamu sudah lama menunggu di sini. Lin Xuan bertanya sambil mengusap hidungnya. Wei Wei memutar matanya ke arahnya. Kamu orang terkenal sekarang. Kamu tidak tahu berapa banyak orang yang datang ke rumahmu dua hari yang lalu. Lin Xuan. Baiklah, kami di sini untuk memberi tahu Anda bahwa ada perayaan besok. Kami harap Anda dapat menghadirinya bersama kami. Perayaan. Lin Xuan jelas tidak tertarik. Saya mendengar bahwa para pahlawan generasi muda semuanya ada di sini. Pasti akan ada banyak perdebatan, kata Liu Yang. Perdebatan. Ketertarikan Lin Xuan terguncang. 185. Aku akan pergi besok. Lin Xuan tersenyum acuh tak acuh. Setelah menerima balasan Lin Xuan, Liu Yang dan Wei Wei kembali melapor. Biarkan aku melihat betapa kuatnya para jenius di papan peringkat naga tersembunyi. Lin Xuan memiliki sedikit antisipasi di dalam hatinya. Ini adalah acara besar. Beberapa seniman bela diri teratas di papan peringkat naga tersembunyi mungkin akan berpartisipasi. Lin Xuan bisa menggunakan kesempatan ini untuk memahami kekuatan Lin Feng dan yang lainnya. Di saat yang sama, dia juga bisa menguji kekuatannya saat ini. Tidak hanya Lin Xuan, tetapi para murid muda yang datang ke sini semua menantikan kompetisi perdebatan besok. Jika mereka bisa bersinar dalam kompetisi semacam ini, mereka pasti akan terkenal di Gritsia. Bagaimanapun, kekuatan dari ketujuh negara bagian berkumpul di sini. Keesokan harinya, Lin Xuan pertama-tama pergi ke kediaman Sekte Langit Hitam dan mengunjungi Penatua Duanmu dan yang lainnya. Penatua Duanmu dan yang lainnya menghela nafas. Mereka tidak menyangka Lin Xuan menjadi murid Swatpul Mansion. Kamu adalah naga tersembunyi. Suatu hari, kamu akan terbang ke sembilan langit. Sekte Langit Hitam terlalu kecil untuk menampungmu. Penatua Duanmu menghela nafas. Saya hanya berharap ketika Sekte Langit Hitam dalam masalah, Anda dapat membantu. Tetua, jangan khawatir. Aku, Lin Xuan, akan selalu menjadi murid Sekte Langit Hitam. Lin Xuan berkata dengan serius. Setelah meninggalkan halaman kecil Sekte Langit Hitam, Lin Xuan datang ke halaman para tetua menara 10 ribu harta karun. Liu Yang dan Wei Wei sudah menunggu di sana. Lin Xuan tersenyum dan pergi menyambut mereka. Tidak lama kemudian, tetua merah putih dan tetua Gu keluar dari rumah. Ayo pergi, kata Penatua Gu dengan acuh tak acuh. Di jalan setapak yang terbuat dari es dan salju, banyak orang yang bergerak dan ramai. Semua pasukan sedang menuju ke tempat utama. Di sanalah pesta diadakan. Setelah melewati pavilion dan taman, Lin Xuan dan yang lainnya tiba di tempat utama. Ini adalah sebuah persegi yang lebarnya hampir seribu meter. Warnanya benar-benar biru dan terbuat dari es berusia ribuan tahun. Itu bersinar dengan cahaya dingin di bawah matahari. Pola yang tak terhitung jumlahnya diukir di tanah. Ada burung dan binatang, segala jenis bunga plum, dan sebagainya. Itu sangat indah. Lin Xuan dan yang lainnya berjalan menuju kursi yang telah diatur. Kursi-kursi ini diatur menurut kekuatannya. Dunia ini realistis. Jika Anda memiliki kekuatan, Anda akan dihormati oleh semua orang. Menara 10 ribu harta karun juga merupakan kekuatan besar di Gritsia, jadi tempat duduk mereka lebih dekat ke depan. Lin Xuan dan yang lainnya duduk dan mencicipi makanan lesat di atas meja sambil melihat seniman bela diri datang dan pergi. Adalah. Di atas mereka adalah tiga kekuatan utama Lin Sui dan Sekte, tiga kekuatan utama, tiga kekuatan utama, bumi, Sekte api, dan Sekte bulan biru. Lin Xuan, aku tidak akan melepaskanmu. Yan Hui memandang Lin Xuan dengan kebencian di wajahnya. Dia sekarang menjadi bahan tertawaan semua orang, yang membuatnya gila. Yuan Hong juga diliputi kesedihan dan kemarahan. Dia tidak menginginkan apapun selain mencabik-cabik Lin Xuan. Yan Hui, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau pada Lin Xuan selama perdebatan nanti. Ini yang aku inginkan. Tuan yang dia maksud tentu saja adalah Lin Lin dari keluarga Lin. Kemarin Lin Zheng sudah mengatakan bahwa generasi tua tidak bisa bergerak, tapi generasi muda bisa. Saat ini, mungkin akan ada banyak murid muda yang akan mengambil tindakan terhadap Lin Xuan. Astaga, astaga. Monyet seputih salju terus melompat ke atas meja, makan dengan gembira. Hingga saat ini, Lin Xuan tidak menemukan sesuatu yang istimewa dari monyet putih salju itu. Namun, orang ini bisa makan banyak. Di kejauhan, para murid keluarga Lin melihat Lin Xuan dan memiliki ekspresi berbeda. Para pemuda di sekitar Lin Xuan semuanya memiliki ekspresi mengejek, memandang Lin Xuan dengan jijik. Huff, Tong sampah ini benar-benar datang ke sini. Jarang sekali. Saya dengar dia bisa berkultivasi, tapi menurut saya dia tidak sekuat itu. Itu benar, lapisan ketiga dari tingkat lautan spiritual. Saudara Feng dapat menghancurkannya dengan satu jari. Di sisi lain, beberapa pemuda lainnya terlihat bersemangat. Terutama laki-laki dan perempuan di samping Lin Zheng, yang mengayunkan tangan kecil mereka. Saudara Xuan, ini benar-benar saudara Xuan. Ayah, mengapa saudara Xuan tidak datang dan duduk bersama kami? Gadis itu bertanya dengan polos. Lin Zheng mengusap rambut gadis itu dengan sayang. Sekarang bukan waktunya. Segera, dia akan segera kembali. Merasakan tatapan mereka, Lin Xuan tersenyum dan melambaikan tangannya. Monyet seputih salju di atas meja juga memasang wajah lucu dengan gembira. Liu yang terus berseru, saya tidak menyangka Meng Yan akan datang juga. Lin Xuan sedikit tergerak dan melihat seorang pemuda di kejauhan. Dia mengenakan jubah merah menyala dan duduk dengan bangga, samar-samar memancarkan aura mendominasi. Api menari-nari di tubuhnya dari waktu ke waktu, dan es berusia ribuan tahun di sekitarnya menunjukkan tanda-tanda mencair. Meng Yan, peringkat pertama di peringkat naga tersembunyi. Kekuatannya tidak terduga, dan bahkan Lin Feng bukanlah tandingannya. Yang diseberangnya seharusnya adalah Yue Xianzi. Seru Vivian. Yue Xianzi Yue Sun, peringkat kedua di peringkat naga tersembunyi. Kekuatannya kedua setelah Meng Yan. Terlepas dari kekuatannya, penampilannya tidak ada bandingannya, dan tidak berlebihan untuk menyebutnya sebagai seorang surgawi. Banyak murid laki-laki di sekitarnya yang diam-diam menilai dia, dan mata mereka dipenuhi dengan kekaguman. Tentu saja, banyak dari mereka juga melihat Yue Xianzi. Dari segi penampilan, keduanya mirip. Yang satu sangat dingin dan anggun, sedangkan yang lainnya sangat hidup. Dapat dikatakan bahwa mereka masing-masing memiliki kelebihannya masing-masing. Di sebelah Yue Xianzi duduk seorang pemuda yang tampak galak. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan minum sendirian. Dia memegang cangkir anggur di satu tangan, dan tangan lainnya menekan pedang panjang. Dia tidak pernah pergi. Ini pasti Leng Yidao. Lin Suan menebak. Dia merasakan aura tajam dari masa mudanya. Seolah dia merasakan tatapan Lin Suan, Leng Yidao menoleh. Tatapannya dingin, seolah ada pedang tajam yang menebasnya. Orang-orang di sekitar Lin Suan menjadi tegang, seolah-olah mereka terkena pedang panjang. Perasaan yang sangat tidak nyaman. Hanya Lin Suan yang tidak terpengaruh. Niat pedang di tubuhnya melonjak, menahan tatapan tajam. Aura ini mirip dengan niat pedangku. Apakah itu niat pedang? Lin Suan terkejut. Tampaknya para ahli di Hidden Dragon Roll benar-benar memenuhi reputasi mereka. Melihat Lin Suan tidak terpengaruh, Leng Yidao juga sangat terkejut. Dia menatap Lin Suan dengan hati-hati, seolah ingin mengkonfirmasi sesuatu. Namun, ketika dia melihat kultifasi Lin Suan, dia segera kehilangan minat dan menggelengkan kepalanya, tidak lagi memperhatikan. Semakin banyak orang yang duduk, suasana menjadi semakin hidup. Lin Suan melihat sekeliling dan memiliki pemahaman umum tentang situasinya. Tiga orang terkuat adalah Meng Yan, Yue Sun, dan Lin Feng. Mereka adalah tiga raksasa di Hidden Dragon Roll, dan tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Di bawah mereka ada Yue Sian Xi, Leng Yidao, dan yang lainnya. Mereka termasuk dalam tingkat kedua. Sedangkan untuk tingkat ketiga, ada lebih banyak orang. Yan Hui, Yuan Hong, Liu Yang, Wei Wei, dan yang lainnya termasuk dalam tingkat ketiga. Lin Suan membandingkan kekuatannya dengan kekuatan mereka. Ia merasa jika hanya sekedar kompetisi, ia akan berada di puncak level ketiga dan hampir tidak bisa memasuki level kedua. Lin Suan tidak berkecil hati. Dia berbeda dari yang lain. Sebenarnya, dia baru berkultivasi kurang dari setahun. Dalam setahun, dia telah tumbuh dari seorang pemuda yang tidak tahu apapun tentang kekuatannya saat ini. Itu cukup untuk menakuti semua orang yang hadir. Jika ini adalah pertarungan hidup dan mati, itu akan menjadi fenomena yang berbeda. Lin Suan memiliki banyak kartu truf di tangannya. Tidak sulit baginya untuk membunuh seniman bela diri di tingkat kedua. Tentu saja, orang-orang itu adalah murid dari kekuatan besar. Mereka pasti memiliki banyak kartu truf di tangan mereka. Setelah memiliki pemahaman umum tentang kekuatannya, Lin Suan mulai menunggu jamuan makan dimulai. Tidak lama kemudian, sekelompok orang berjalan mendekat. Orang yang memimpin adalah pemimpin sekte dari sekte pencari salju. 186. Orang yang memimpin adalah seorang sarjana parubaya yang terlihat sangat beradab. Banyak orang tercengang. Mereka tidak menyangka pemimpin sekte pencari salju yang terkenal akan terlihat seperti ini. Namun, jika Anda benar-benar memperlakukan dia sebagai seorang sarjana, maka Anda salah besar. Banyak tetua dari kekuatan besar menyambutnya dengan senyuman, dan pemimpin sekte dari sekte pencari salju menanggapinya dengan senyuman. Selanjutnya ada beberapa pidato ucapan selamat, pertunjukan, dan jamuan makan. Proses ini berlangsung sekitar enam jam. Setelah semua orang kenyang, mereka mulai menantikan pertunjukan selanjutnya. Berikutnya adalah persaingan antara sekte besar dan keluarga. Saya harap semua orang bisa berhenti di sini dan tidak saling menyakiti. Pemimpin sekte dari sekte pencari salju berkata dengan suara yang jelas. Banyak seniman bela diri muda yang hatinya membara karena semangat. Aku ingin tahu siapa yang bersedia menjadi orang pertama yang muncul. Pemimpin sekte tersenyum. Seorang pemuda dengan cepat bergegas ke alun-alun dan memberi hormat ke semua sisi. Salam, senior, saya Sidong dari sekte matahari terik. Pemuda itu berkata dengan suara yang jelas, aku ingin tahu pahlawan mana yang bersedia bertukar beberapa jurus denganku. Aku akan melakukannya. Tubuh pemuda lain melintas, dan dia muncul di alun-alun. Sekte awan yang melonjak, Song Fei. Sidong menyeringai. Lingkaran cahaya muncul di belakangnya, menyelaukan seperti matahari. Tinju matahari yang terik. Dengan sebuah pukulan, cahaya di belakang Sidong bersinar terang, dan gelombang panas menyembur keluar, mencairkan es dan salju di dekatnya. Dalam jarak 10 meter, udaranya menguap, seolah-olah api yang tak terhitung jumlahnya menyala. Lin Xuan menyipitkan matanya dan dengan hati-hati menatap dua orang di alun-alun. Dia menemukan ada api sungguhan di tubuh Sidong, dan kekuatan itu mengejutkannya. Teknik langit awan yang melonjak. Tubuh Song Fei bergetar, seperti awan, melayang tak terduga. Di saat yang sama, pedang panjang berwarna putih keperakan, setipis jari, memancarkan cahaya pedang yang tajam, menembus kehampaan. Keduanya berada di langit keempat alam laut spiritual, jadi kekuatan mereka setara. Apalagi ilmu bela diri yang mereka gunakan sangat indah dan enak dipandang. Api sayap Phoenix. Sidong dengan cepat mengayunkan tinjunya, dan seekor burung api yang panjangnya puluhan meter terbang keluar dari tinjunya, mengeluarkan serangkaian tangisan. Membawalah fata berujung, burung Phoenix api menerkam Song Fei. Dalam sekejap, kekuatan roh di tubuh Song Fei tampak terbakar, terus berputar, dan lubang muncul di beberapa tempat. Nyala api hanya membakar pertahanan energi spiritual Song Fei, tetapi tidak membakarnya. Metode saudara Xi sangat mengesankan. Saya terkesan. Wajah Song Fei penuh ketakutan. Dia hanya bisa mengaku kalah. Terima kasih telah membiarkanku menang. Si Dong tersenyum. Keduanya memiliki kekuatan untuk berada di lima puluh besar peringkat naga tersembunyi. Keterampilan mereka tidak buruk. Kata Penatuwagu sambil mengelus jenggotnya. Liu Yang, pergi dan cobalah. Mendengar ini, Liu Yang berdiri dan berjalan menuju alun-alun. Liu Yang dari menara sepuluh ribu harta karun datang untuk meminta nasihat. Lin Xuan sedikit terkejut. Dia hanya melihat Liu Yang dan Vivian bertarung dalam perjalanan ke sekte pencarian salju, tapi dia tidak tahu secara spesifik. Ambil tinjuku. Setelah Si Dong menyelesaikan sapaannya, dia meninju dengan kedua tinjunya. Energi spiritualnya yang kuat berubah menjadi lautan api yang menyebar ke segala arah. Lautan tanpa batas. Liu Yang tersenyum saat bayangan pohon palem memenuhi langit. Mereka seperti samudera biru, membawa aura tak berujung. Saat itu, ketika dia menghadapi lebih dari selusin wolf bandit, dia mampu bertahan. Jelas sekali kekuatannya luar biasa. Lautan api melawan gelombang air. Kedua kekuatan ekstrim itu bentrok, menyebabkan udara bergetar. Kedua kekuatan itu melebur satu sama lain, membentuk awan putih yang menutupi sekeliling api sayap phoenix. Tanpa ragu, Si Dong menyerang dengan serangan terkuatnya. Seekor burung besar bermandikan api membubung ke langit dan menerkam ke arah Liu Yang. Banyak murid muda berseru. Mereka masih ingat langkah ini. Liu Yang tidak panik. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk menemukan kelemahan phoenix api. Lin Suan tersenyum. Dia tahu Liu Yang pasti akan menang. Inilah keuntungan memiliki kekuatan jiwa yang kuat. Dia bisa dengan cepat menemukan kelemahan lawan. Benar saja, setelah beberapa nafas, mata Liu Yang berbinar. Naga banjir mengarungi empat lautan. Energi spiritual di tubuhnya bergetar dan membentuk naga banjir biru. Itu sangat ganas dan menakutkan. Dengan ayunan ekor raksasanya, naga banjir biru itu bergegas menuju phoenix api di langit dan menggigit titik lemah energi spiritualnya. Wajah Sidong menjadi pucat saat dia terus mundur. Dia hanya berhasil menstabilkan tubuhnya setelah mundur delapan atau sembilan langkah. Menakjubkan. Menekan energi spiritual yang kacau di tubuhnya, Sidong berkata dengan rasa takut yang masih ada. Bagus. Para murid muda terus bersorak dan bertepuk tangan. Penatuwagu mengelus jenggotnya dan tersenyum. Tidak buruk, tidak buruk. Teknik laut tanpa batas Liu yang dianggap telah mencapai tahap kesuksesan kecil. Huff, biarkan saya mencobanya. Terdengar dengusan lembut. Kemudian, pancaran pedang melintas di langit seperti sambaran petir. Wajah Liu yang menjadi gelap. Orang ini menyerang tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dia terlalu sombong. Lautan tanpa batas. Bayangan palem itu seperti ombak. Satu demi satu, mereka membentuk gelombang setinggi beberapa meter dan melonjak ke depan. Tidak ada gunanya. Yansi telah menguasai pedang ular emas hingga 60%. Kekuatannya berada di peringkat ke-40 dalam gulungan naga tersembunyi. Dia bukanlah seseorang yang bisa dilawan oleh bocah nakal itu. Para murid sekte pedang emas mencibir sementara Yan Hui menatap linsuan. Cek! 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 Gelombang besar setinggi beberapa meter itu terkoyak seperti selembar kain. Cahaya pedang melengkung ke depan seperti ular emas yang keluar dari lubangnya. Uff! Energi spiritual pelindung di bahu Liu yang tertusuk dan lubang seukuran ibu jari muncul. Ledakan! 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 Untungnya, dia mengenakan baju besi dan pancaran pedang tidak melukainya secara langsung. Namun, serangan dahsyat itu hampir menyebabkan bahu kanannya terbelah. Yansi tidak berhenti setelah serangan berhasil. Sebaliknya, dia terus menyerang. Wajah Elder Gu menjadi gelap dan dia mendengus. Semua orang dapat melihat bahwa Liu yang telah kalah. Namun, murid dari sekte pedang emas terus menyerang. Mereka jelas-jelas sedang berkelahi. Wajah linsuan menjadi dingin. Dia tahu bahwa sekte pedang emas membencinya dan Liu yang terlibat. Cih! Cahaya pedang yang menyelaukan menyala dan menebas tubuh Liu yang dia memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang. Ledakan. Liu yang mendarat di tanah dengan wajah pucat. Aduh, aku tidak mengontrol kekuatanku dengan baik. Maaf. Nada bicara Yansi provokatif. Semua orang diam. Banyak orang tahu tentang insiden antara sekte pedang emas dan linsuan. Sekarang linsuan berada di menara seribu harta karun, itu secara alami membuat sekte pedang emas tidak senang. Beberapa murid menara seribu harta karun membantu Liu yang turun ke tempat duduknya. Maafkan aku. Aku telah melibatkanmu, linsuan dengan menyesal memberinya secangkir anggur spiritual. Liu yang menggelengkan kepalanya. Orang ini terlalu sombong. Dia benar-benar berpikir menara seribu harta karun mudah ditindas. Yang R, sembuhkan lukamu dulu, kata Penatuagu. Penatuagudan yang lainnya tidak menyalahkan linsuan. Ketika mereka menarik linsuan ke kam menara seribu harta karun, mereka sudah memikirkan hal ini. Namun, mereka yakin bahwa manfaat berteman bagiannya. Di alun-alun, Yan Xi tampak sombong. Dia memiringkan pedangnya dan menatap linsuan. Nak, apakah kamu berani keluar dan bermain? Linsuan berdiri perlahan. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. 187. Dia linsuan, pemuda yang diusir dari Swatpool Mansion. Untuk sesaat, semua orang membicarakannya. Hef, sampah yang diusir dari keluarganya. Apa gunanya sombong? Para murid sekte pedang emas dan klan Yuan mencibir. Murid Lin Feng juga mengejek, tingkat samudera spiritual ketiga, sangat lemah. Bukankah dia akan dipukuli sampai mati? Lebih baik dia mati, jadi dia tidak akan mempermalukan klan Lin. Lin Feng juga melihat ke alun-alun dengan ekspresi lucu, matanya dingin. Saudara Suan, lakukanlah. Lin Singer dan Lin Yu berteriak keras, bersorak untuk Lin Suan. Mereka adalah anak-anak tuan kedua klan Lin dan dapat dianggap sebagai sepupu Lin Suan. Mereka sangat dekat. Aku tidak menyangka kamu berani keluar. Yansi mencibir, meskipun kamu punya nyali, kamu terlalu bodoh. Terlalu banyak omong kosong, cepat serang. Wajah Lin Suan muram. Anda, Anda sedang mendekati kematian. Mata Yansi melebar karena marah saat dia berteriak. Tubuhnya meluncur keluar dengan aneh, dan pedang panjang di tangannya berubah menjadi ribuan sinar pedang. Tarian ular emas. Seolah-olah ribuan ular spiritual telah keluar dari guanya, aneh dan ganas. Sebenarnya ini gerakannya, orang-orang dari sekte pedang emas benar-benar kejam. Banyak kultifator berbisik dengan sedikit rasa takut di mata mereka. Para murid sekte pedang emas sangat senang, mereka benar-benar menggunakan gerakan ini, bahwa Lin Suan sudah mati. Yuan Hong mencibir, dia tidak sabar menunggu Lin Suan mati di sini. Hanya Yan Hui yang sedikit mengernyit. Dia pernah bertarung dengan Lin Suan sebelumnya, jadi dia secara alami tahu seberapa kuat Lin Suan. Sinar pedang menyala dan tiba di depan Lin Suan dalam sekejap. Lin Suan tidak mengelak, menunggu dengan tenang. Haha, dia takut sekali. Orang-orang dari sekte pedang emas tertawa terbahak-bahak. Yan Si juga tersenyum mengerikan. Dia tidak menyangka Lin Suan yang legendaris menjadi begitu lemah. Saat ujung pedang hendak menyentuh Lin Suan, dia tiba-tiba bergerak. Lin Suan mengulurkan dua jari dan dengan lembut mencubit. Siluet ular roh yang memenuhi langit menghilang seolah-olah telah dihapus secara paksa oleh seseorang. Semua orang sedikit terkejut. Kemudian, mereka menyadari bahwa pedang panjang Yan Si dipegang erat oleh Lin Suan. Lin Suan memang bukan orang sederhana yang bisa menemukan pedang asli dalam sekejap dari sekian banyak bayangan pedang. Banyak tetua yang hadir sedikit mengangguk. Tidak mungkin. Bagaimana kamu menemukannya? Yan empat kaget. Dia telah menguasai ilmu pedang ular emas hingga 60%, dan tarian liar ular emas ini adalah keahlian utamanya. Beberapa seniman bela diri dengan level yang sama dikalahkan oleh pedangnya, tetapi Lin Suan, seorang seniman bela diri dari langit ketiga alam lautan spiritual, benar-benar memblokirnya. Dia tidak tahu bahwa mata roh ungu Lin Suan dapat melihat semua ilusi. Di mata Lin Suan, ilmu pedang yang sangat diabanggakan bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Apakah hanya ini yang kamu punya? Lin Suan menyeringai. Sungguh mengecewakan. Banyak seniman bela diri saling memandang. Yan For menduduki peringkat ke-40 di Hidden Dragon Roll, dan dia dianggap sangat kuat. Namun, Lin Suan sangat kecewa. Ini merupakan pukulan yang terlalu berat baginya. Yan For sangat marah hingga dia gemetar. Dia adalah orang terkuat kedua di sekte pedang emas. Siapa yang tidak takut padanya? Sekarang, dia dipandang rendah. Pergi ke neraka. Aura yang kuat melonjak dari tubuhnya, dan dia akan menggunakan skill ultimatenya lagi. Lin Suan menggerakkan jari-jarinya, dan sambaran petir yang kuat mengalir ke tubuh Yan For melalui pedang panjangnya. Terjadi ledakan. Ah! Yan For membeku seperti tersambar petir. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tangan kanannya yang memegang pedang hangus, dan dia terhuyung mundur dua langkah. Bam! Lin Suan memegang pedang panjangnya dan memukul dada Yan For dengan gagangnya, membuatnya terbang. Celepuk! Tubuh Yan For mendarat lebih dari 10 meter jauhnya, dan dia tidak bisa berhenti bergerak-gerak. Berdengung! Pedang panjangnya terlempar keluar, dan pedang itu tenggelam ke dalam es di tanah dengan bunyi dentingan. Pedang itu bergetar tanpa henti. Terlalu lemah. Apakah tidak ada orang yang bisa melawanku? Lin Suan bertanya dengan tenang. Kamu, Engah! Yan Empat terbaring di tanah. Setelah mendengar ini, dia mengeluarkan seteguk darah dan pingsan. Kerumunan menjadi gempar, dan mereka semua memandang Lin Suan dengan aneh. Kultifasi tingkat samudera spiritual ketiga, tetapi dia dapat mengalahkan seorang seniman bela diri di tingkat samudera spiritual keempat dalam satu serangan. Kemampuannya seharusnya berada di puncak tingkat samudera spiritual keempat, dan dia sangat dekat dengan tingkat samudera spiritual kelima. Para tetua dari banyak kekuatan menghela nafas. Sepertinya Swatpole Mansion memang tempat di mana monster dilahirkan. Pertama, ada Lin Feng yang memahami maksud pedang, dan kemampuannya sangat kuat. Sekarang, ada Lin Suan yang bahkan bisa melawan orang-orang dari level yang lebih tinggi. Huff, ini jelas sebuah pertarungan. Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Tetua dari sekte pedang emas sangat marah. Aku merasa harus memberimu pelajaran. Eh iya, aku tidak mengendalikan kekuatanku dengan baik. Maaf, kata Lin Suan dengan tenang. Anda, tetua dari sekte pedang emas gemetar karena marah. Yan For baru saja mengatakan ini dengan arogan, tapi dia tidak berharap Lin Suan mengembalikannya dalam sekejap mata. Kerja bagus, saudara muda Lin. Liu yang baru saja selesai menyesuaikan tubuhnya ketika melihat pemandangan ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Hah. Tuan kedua Lin juga mendengus dingin. Tetua dari sekte pedang emas menatap Lin Suan dengan ganas sebelum duduk dengan marah. Aku akan melakukannya. Di sampingnya, seorang murid klan Yuan berdiri dan menatap Lin Suan dengan ekspresi tidak ramah. Itu Yuan Li, orang dari klan Yuan yang berada di peringkat 33. Seru seseorang. Anak bermarga Lin berada dalam bahaya. Setiap kali dia naik dalam peringkat naga tersembunyi, kemampuannya akan sangat berubah. Yuan Li ini beberapa kali lebih kuat dari Yan For, dan dia adalah seniman bela diri pemurnian tubuh. Penonton sedikit gugup, tidak tahu bagaimana hasil pertempuran ini. Peries memandang Lin Suan dengan sedikit khawatir. Kakak, sepertinya kamu sangat peduli. Di sampingnya, Yue Sun terkekeh. Dia adalah wanita yang sangat mempesona. Setiap kerutan dan senyumannya dapat mempengaruhi hati seseorang. Banyak seniman bela diri yang diam-diam ngiler saat melihat senyumnya barusan. Lin Suan ini sangat istimewa. Aku tidak bisa melihatnya, kata Peries. Yue Sun ingin menggoda Peries, tetapi Leng Yidao, yang selalu bersikap dingin, tiba-tiba berbicara. Lin Suan lebih kuat dari yang kita duga. Yuan Li bukan tandingannya. Oh, kamu tahu itu. Yue Sun tersenyum menawan. Leng Yidao menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun lagi. Yue Sun memutar matanya ke arahnya. Leng Yidao telah memahami sabar inten, dan tekadnya sangat kuat. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh teknik budidaya jiwa bulannya. Di alun-alun, Lin Suan memandang Yuan Li dan berkata dengan dingin, kamu bukan tandinganku. Arogan, dia terlalu sombong. Saudara Li, beri dia pelajaran. Para murid klan Yuan berteriak. Pencabutan gunung. Yuan Li menegakkan tubuhnya, mengangkat tangannya, dan membantingnya ke bawah. Sebuah gunung megah muncul di udara. Beratnya mencapai seribu kilogram, seolah-olah itu adalah gunung sungguhan. Dalam sekejap, udara dipenuhi dengan tekanan yang membuat jantung berdebar-debar. Banyak seniman bela diri yang tidak bisa mengedarkan kidarahnya dengan lancar. Jatuh. Yuan Li berteriak keras sambil mengangkat tangannya dan melemparkan gunung besar itu. Angin bersiul, dan udara terkompresi. Suara gemuruh terdengar. Tubuh Lin Suan melintas, dan dia menghilang. Apa? Dia bisa melepaskan diri dari gunung. Para murid klan Yuan terkejut. Yuan Li mengerutkan kening. Ini bukanlah serangan biasa. Setiap seniman bela diri yang diselimuti oleh gunung akan terjebak di ruang kecil dan tidak dapat melarikan diri. Namun, Lin Suan adalah pengecualian. Suara mendesing. Tubuhnya bersinar, dan dia muncul di samping Yuan Li. Pertarungan jarak dekat. Yuan Li tertawa. Dia adalah seorang seniman bela diri yang menyempurnakan tubuh, dan pertarungan jarak dekat adalah keahliannya. Menurutnya, tindakan Lin Suan mirip dengan mencari kematian. Di kejauhan, para murid klan Yuan mencibir. Pertempuran jarak dekat dengan saudara Li. Bodoh sekali. 188. Oh tidak, mungkinkah Lin Suan tidak tahu bahwa Yuan Li adalah seniman bela diri pemurnian tubuh. Di sekeliling, seniman bela diri berteriak kaget. Potongan gunung. Telapak tangan Yuan Li ditebang tanpa ampun seperti kapak raksasa. Suara mendesing. Tubuh Lin Suan bergoyang lagi, dan kekuatan angin dan guntur berfluktuasi di udara, meninggalkan bayangan. Telapak tangan Yuan Li membelah udara, dan aura tiraninya seperti binatang buas, mengoyak udara. Badai petir. Lin Suan menunjukkan, dan kekuatan angin dan guntur menyembur keluar dari tubuhnya. Angin kencang bertiup, dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, berubah menjadi naga petir, melepaskan energi dahsyat. Dalam jarak 10 meter dari Lin Suan, semuanya menjadi lautan angin dan guntur. Itu sebenarnya adalah kekuatan angin dan guntur yang langka. Pantas saja anak ini memiliki kekuatan bertarung di atas levelnya. Tidak menyangka bahwa dia benar-benar memahami kekuatan angin dan guntur. Beberapa tetua berseru kaget. Tuan kedua Lin sangat terkejut. Sepertinya pertemuan kebetulan Suan R tidaklah kecil. Dia tidak hanya bisa berkultivasi, tapi dia juga menguasai kekuatan semacam ini. Mata Lin Feng berkedip, agak menarik, tapi terlalu lemah. Setelah angin kencang dan kilat menghilang, Lin Suan berdiri di sana dengan tenang sementara seluruh tubuh Yuan Li hamus hitam. Dia berada dalam kondisi yang sangat menyesal. Kamu, dia membuka mulutnya sedikit, dan kepulan asap hitam keluar dari mulutnya. Para murid klan Yuan bergegas maju dan membantunya turun. Wajah para tetua klan Yuan menjadi gelap. Mereka tidak berpikir bahwa Lin Suan sebenarnya sangat sulit untuk dihadapi. Bahkan Yuan Li, yang berada di peringkat 33, bukanlah lawannya. Orang aneh macam apa anak ini. Dia hanya berada di langit ketiga tingkat samudera spiritual, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan serangan sekuat itu. Kemampuan bertarung anak ini harusnya setara dengan seorang seniman bela diri di tahap awal langit kelima tingkat samudera spiritual, namun dibandingkan dengan langit kelima tingkat samudera spiritual, dia masih sedikit lebih lemah. Para tetua dari berbagai vaksi mengubah evaluasi mereka terhadap Lin Suan sekali lagi. Siapa lagi? Suara Lin Suan mantap saat dia melihat ke arah Yan Hui. Murid sekte pedang emas dan klan Yuan semuanya memandang ke arah Yan Hui. Sekarang, hanya dia yang bisa mengalahkan Lin Suan. Mata Yan Hui berkilat saat dia perlahan berdiri. Aku akui kamu memang lebih kuat dari yang kubayangkan, tapi kamu tetap bukan tandinganku. Suara Yan Hui terdengar dingin dan membawa hawa dingin. Aku ingin semua orang tahu bahwa kamu hanyalah sampah. Bahkan jika kamu bisa memainkan beberapa trik di hadapan kekuatan sejati, kamu tetap bukan siapa-siapa. Kamu sudah banyak bicara, bergeraklah, Lin Suan mencibir. Yan Hui memegang pedang panjang di tangannya, dan aura di tubuhnya berangsur-angsur bertambah kuat, mengaduk-aduk udara di sekitarnya. Pada akhirnya, seolah-olah ada lima lapisan gelombang tak kasat mata di sekelilingnya yang terus bergetar. Alam lautan jiwa tingkat kelima, dia benar-benar berhasil menerobos. Semua orang berseru dan menatap kosong ke arah Yan Hui. Awalnya, Yan Hui sudah sangat menakutkan dan berada di peringkat ke-32 dalam peringkat naga tersembunyi. Sekarang setelah budidayanya berhasil menembus, peringkatnya telah meningkat setidaknya lima tingkat. Bahkan, dia mungkin berada di peringkat 25 besar. Ini sudah merupakan kekuatan yang sangat tidak normal. Selain seniman bela diri tingkat pertama dan kedua, Yan Hui dianggap sebagai eksistensi teratas di tingkat ketiga. Dengan kekuatanmu, aku khawatir kamu bahkan tidak bisa menembus pertahananku. Bagaimana kamu akan melawanku? Yan Hui mencibir. Setelah memasuki lapisan kelima alam lautan spiritual, Yan Hui memiliki keyakinan mutlak. Dia ingin dengan kejam mengalahkan Lin Suan hingga jatuh ke tanah. Hanya dengan begitu dia bisa menghilangkan kebencian di hatinya. Tarik pedangmu, kalau tidak kamu tidak akan punya kesempatan untuk bergerak. Suara Yan Hui bergema di sekitarnya. Apa? Lin Suan adalah seorang kultifator pedang. Banyak orang yang bingung. Sebagian besar seniman bela diri di sini tidak tinggal lama di kota Salju Es, jadi tentu saja, mereka tidak tahu tentang pertempuran Lin Suan di kota Salju Es. Dan dari para seniman bela diri yang mengetahuinya, kebanyakan dari mereka tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pesta semacam itu. Mau mu? Lin Suan membalik telapak tangannya, dan pedang bekas luka musim gugur muncul di tangannya. Sial! Dia benar-benar seorang kultifator pedang. Banyak orang mengutup dengan suara rendah, orang-orang di Swatpool Palace memang tidak normal. Master kedua Lin juga tertarik, saya ingin tahu jenis keterampilan pedang apa yang bisa digunakan Suan. Wajah Lin Feng penuh dengan penghinaan. Keterampilan pedang Swatpool Palace mereka adalah keterampilan pedang paling tajam. Lin Suan hanyalah sampah yang belajar di Cloud State. Keterampilan bagus apa yang bisa dia miliki? Coba saya lihat seberapa tebal kulit penyu anda. Tubuh Lin Suan bergetar, dan dia berubah menjadi kilatan angin dan kilat saat dia menyerang. Tarian gila ular emas. Yan Hui juga menggunakan jurus ini. Namun, tidak seperti Yan Si, gerakannya bahkan lebih kuat. Yan Si hanya bisa menciptakan sepuluh ribu bayangan ular, tapi serangannya masih berupa pedang panjang itu sendiri. Namun Yan Hui berbeda, setiap bayangannya adalah serangan, dan pedang emasnya tersembunyi di dalamnya. Dapat dikatakan bahwa ini adalah gerakan pembunuhan berskala besar. Hah, hah. Dalam radius beberapa puluh meter, sebagian esnya tembus. Lin Suan bergerak cepat, menghindari pedang Ki ini. Sejak dia bergabung dengan kekuatan angin dan guntur, kekuatannya meningkat satu tingkat di semua aspek. Kecepatannya meningkat pesat, dan langkah guntur pantom miliknya telah berevolusi menjadi langkah angin dan guntur. Hampir dalam sekejap mata, dia tiba di depan Yan Hui. Potongan angin dan guntur. Dia mengeluarkan pedang bekas luka musim gugur, dan cahaya pedang bersinar terang. Segala sesuatu di depannya sepertinya telah dibelah, dan terkilir. Hah. Cahaya pedang yang tajam menyala, dan armor spiritual pelindung Yan Hui terbelah. Masih ada jejak kekuatan angin dan guntur yang tersisa di sana, yang terus-menerus menghancurkan perlengkapan senjata spiritual. Apa? Dia benar-benar bisa menghancurkan pertahanan langit kelima dari alam lautan spiritual. Banyak seniman bela diri berseru, dan beberapa seniman bela diri muda yang kuat juga tampak serius. Mampu membelah pertahanan berarti Lin Suan mungkin bisa melukai mereka. Ini hanyalah keajaiban bagi seniman bela diri langit ketiga dari alam lautan spiritual. Upil mata Yan Hui mengerut, dan dia mundur dengan cepat, menghindari serangan Lin Suan. Menyingkirkan rasa jijiknya, aura Yan Hui kembali meningkat. Kamu seharusnya bangga karena membuatku menyerang dengan kekuatan penuhku. Serangan 10.000 ular Dengan ayunan pedangnya, puluhan ribu cahaya pedang terbang keluar, berubah menjadi ular spiritual yang ganas dan menakutkan. Setiap ular spiritual memiliki panjang 10 meter dan tebal 1 meter. Seperti binatang iblis yang menakutkan, mereka dengan cepat menerkam Lin Suan. Riak pedang angin dan guntur. Lin Suan menusuk, dan udara beriak seperti riak air. Lapisan pedang ki hijau emas dengan cepat menyebar. Kemanapun ia lewat, semuanya dibelah. Hah, hah. Dengan Lin Suan sebagai pusatnya, riak pedang angin dan guntur menyebar ke segala arah. Semua ular spiritual yang menyentuhnya semuanya berubah menjadi bubuk. Dengan satu pedang, dia mematahkan serangan Yan Hui. Riak pedang yang sangat indah. Keterampilan bela diri macam apa ini? Banyak seniman bela diri yang terkejut. Peri es, leng yidao, dan yang lainnya juga sedikit terkejut. Mereka belum pernah melihat keterampilan pedang seperti itu. Lin Feng menyipitkan matanya dan menatap ke arah alun-alun, berkata dengan suara rendah, ini seperti semacam keterampilan bela diri gelombang suara. Pedang ki dilepaskan dalam bentuk getaran, dan kekuatannya akan meningkat berkali-kali lipat. Sepertinya kamu tidak sepenuhnya tidak berguna. Setidaknya kamu sedikit berguna. Setelah serangan berhasil, Lin Suan dengan cepat menyerang. Riak pedang angin dan guntur diluncurkan lagi, membentuk serangan area yang menakutkan. Wajah Yan Hui muram. Sosoknya melintas dengan cepat, melarikan diri dari jangkauan serangan Lin Suan. Samar-samar dia bisa merasakan riak pedang itu bisa membelah pertahanannya. Sial, bagaimana dia bisa membuka pertahananku? Yan Hui tidak mengerti. Dalam pertempuran terakhir, Lin Suan hampir menggunakan seluruh kekuatannya untuk membuka pertahanannya. Sekarang, budidayanya telah meningkat, tetapi Lin Suan dapat dengan mudah menyakitinya. 189. Yan Hui lincah seperti ular saat dia menghindari gelombang pedang angin dan guntur. Pedang ular emas di tangannya dengan cepat menyentuh tanah, dan lingkaran riak emas menyebar. Saat ini, dia bahkan tidak bisa mendekati Lin Suan, jadi dia hanya bisa menyerang dari jauh. Tanah berguncang seolah ada naga raksasa yang berguling. Lin Suan merasakan perubahan di bawah kakinya, dan tubuhnya terbang kembali seperti bulu. Ledakan, ledakan. Permukaan es retak terbuka, dan pedang tebal Ki terbentuk menjadi kepala ular emas, menelan Lin Suan dalam satu tegukan. Bagus. Kerja bagus, kakak senior Yan Hui. Para murid dari sekte pedang emas bersorak. Apakah Lin Suan akan kalah begitu saja? Prajurit lainnya terkejut. Cahaya pedang membentuk kepala ular, dan garis-garis pedang Ki melesat ke arah Lin Suan. Huff. Buka. Lin Suan menebas dengan pedang bekas luka musim gugur di tangannya, dan pedang hijau emas Ki meledak seperti pedang yang tiada taranya. Mengusir. Mengusir. Cahaya menyilaukan muncul, dan pedang angin dan guntur Ki menembus bayangan ular roh, membuat lubang di dalamnya. Bagaikan matahari yang menembus awan, retakan itu membesar dalam sekejap. Kekuatan yang kuat tercurah, dan pedang Ki sepanjang belasan meter membentuk busur di udara. Tidak hanya ular roh itu dibelah, tetapi retakan panjang juga muncul di permukaan es. Potongannya halus, dan tidak ada satu pun retakan. Semua orang menghirup udara dingin. Kekuatan serangan Lin Suan terlalu mengejutkan, jauh melampaui imajinasi mereka. Gaya angin. Lin Suan menyentuh tanah dengan kakinya, dan mulai melakukan serangan balik. Udara tiba-tiba terbuka, dan Ki pedang angin dan guntur berbentuk setengah bulan tercurah, menyerang Yan Hui dengan sudut yang sulit dipercaya. Retakan, retakan, retakan. Lin Suan terus mengayunkan pedang panjangnya, dan puluhan pedang Ki mengelilingi Yan Hui dari segala arah. Salam seribu ular. Yan Hui terkejut sekaligus marah, dan dia dengan gila-gilaan menyalurkan kekuatan rohnya. Dia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan memberi isyarat menyembah. Energi aneh keluar dari tubuhnya. Namun, Lin Suan tidak memberinya kesempatan untuk menyerang. Matanya berangsur-angsur berubah tajam, dan tubuhnya menjadi halus seperti angin. Pedang Kaisar Angin. Ini adalah pertama kalinya Lin Suan menggunakan pedang Kaisar Angin. Meski belum lengkap, kekuatannya jauh melebihi windfusion stunts dan jurus lainnya. Dengan tusukan pedangnya, tubuh Lin Suan tampaknya telah berubah menjadi angin, menjadi buram dan tidak jelas. Keterampilan pedang macam apa ini? Semua orang terkejut. Lin Suan telah memberi mereka terlalu banyak kejutan. Setiap saat, dia mampu mengejutkan mereka. Bahkan beberapa tetua berpikir keras ketika melihat pedang ini. Sebuah pedang yang sangat cepat ditusukkan ke arah Yan Hui. Aura yang dipadatkan Yan Hui seketika menghilang tanpa bekas seperti balon yang tertusuk. Engah. Yan Hui mundur dan mengeluarkan setegup darah. Dia tidak menyangka pedang Lin Suan begitu cepat, menyebabkan dia gagal. Kamu sangat kuat, tapi jika kamu berpikir kamu bisa mengalahkanku seperti ini, maka kamu terlalu naif. Cahaya di mata Yan Hui berangsur-angsur berubah tajam. Tanda pedang di keningnya mulai meleleh. Apakah ini akhirnya akan terselesaikan? Para tetua dari sekte pedang emas tampak penuh harap. Ini, aura yang sangat kuat. Para penggarap di sekitarnya terkejut, begitu pula para tetua. Yue Sian Zi melihat ke lapangan dan sepertinya memikirkan sesuatu. Apakah dia akan memecahkan kekuatan tanda pedang? Lin Feng mengerutkan kening. Apakah sampah itu benar-benar sekuat itu? Dia benar-benar membuat Yan Hui melepaskan kekuatan segelnya. Jejak kekhawatiran muncul di wajah Tuan Kedua Lin. Dia melihat ke lapangan dan mengetukkan jarinya ke meja. Aku sudah lama tidak menggunakan kekuatan penuhku. Sebentar lagi, kamu akan tahu apa itu ketakutan. Energi spiritual di tubuh Yan Hui seperti nyala api yang menyala-nyala, dan auranya seperti gelombang pasang. Apakah ini kekuatan penuhmu? Bibir Lin Xuan membentuk senyuman. Hampir tidak cukup bagiku untuk menggunakan kekuatan penuhku. Suaranya tidak nyaring, tapi semua orang mendengarnya dengan jelas. Apa? Apa yang dia katakan? Dia akan menggunakan kekuatan penuhnya. Sombong? Sesumbarlah sebanyak yang kamu bisa. Kakak senior Yan akan memukulmu sampai kamu tidak bisa berdiri. Orang-orang dari sekte pedang emas berteriak. Tidak ada yang percaya padanya. Mereka semua mengira Lin Xuan sedang menggertak. Bang! Yan Hui menghentakkan kakinya ke tanah dan berubah menjadi gelombang ki di belakangnya. Seluruh tubuhnya secepat pedang. Udara di depannya tersedot hingga kering, dan retakan dalam muncul di tanah. Pedang ini terlalu kuat. Banyak orang mengkhawatirkan Lin Xuan. Rambut hitam Lin Xuan berkibar tertiup angin. Niat pedangnya melonjak, dan auranya langsung naik ke puncak. Pedang kaisar angin. Pedang itu menusuk ke depan. Itu biasa saja, seolah-olah itu hanya serangan biasa. Namun, ada terlalu banyak benda yang terkandung di dalam pedang ini. Semakin tinggi tingkat kultifasi mereka yang melihat pedang ini, mereka semakin tercengang. Seolah-olah ribuan gelombang telah muncul di hati mereka. Pedang ini sangat lambat. Semua orang bisa melihat setiap gerakan Lin Xuan dengan jelas. Namun, ketika mereka ingin melihat lebih dekat, mereka menyadari bahwa pedang itu telah menusuk ke depan. Yan Hui bisa merasakan kekuatan mengerikan dari pedang ini. Dia mencoba yang terbaik untuk menghindar, tetapi tubuhnya sepertinya tidak berada di bawah kendalinya. Dia menabrak pedang. Uh! Darah merah cerah berceceran di mana-mana. Yan Hui dikirim terbang. Kakak senior Yan, orang-orang dari sekte pedang emas berteriak ketakutan. Semua orang memandang Lin Xuan dengan bingung. Mereka tidak mengharapkan hasil seperti itu. Para murid muda saling memandang, tetapi generasi yang lebih tua tampak serius. Aura tadi, mungkinkah? Leng Yidao menatap Lin Xuan. Matanya dipenuhi dengan niat bertarung. Niat pedang? Itu pasti niat pedang. Hanya niat pedang yang bisa membuatku begitu bersemangat. Di wilayah keluarga Lin, Tuan Kedua Lin sangat terkejut. Dia sedikit gemetar. Niat pedang? Xuan kecil telah memahami maksud pedang. Hahaha. Wajah Lin Feng muram. Dia juga memahami maksud pedang. Dia bisa merasakan auranya lebih jelas dari siapapun. Sampah ini telah memahami maksud pedang. Bagaimana mungkin? Dia sedikit kesal dan bahkan sedikit gelisah. Ada apa denganku? Dia hanyalah sampah. Bahkan jika dia telah memahami maksud pedang, dia tetaplah sampah. Lin Feng menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan dirinya. Lin Lin, yang berada di sebelahnya, tampak murung. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi hatinya dipenuhi dengan niat membunuh terhadap Lin Suan. Dia menatap Lin Suan dengan dalam. Mata Lin Lin bersinar karena niat membunuh. Suara mendesing. Lin Suan berbalik dan melihat area keluarga Lin dengan tatapan dingin. Para murid keluarga Lin gemetar seolah-olah mereka tersapu pedang. Eh, Indra yang tajam sekali. Lin Lin terkejut, tapi dia tidak menunjukkannya. Lin Suan berbalik diam-diam. Dia jelas merasakan niat membunuh yang dingin dari suatu tempat sekarang. Namun, niat membunuh ini disembunyikan dengan sangat baik dan menghilang dalam sekejap. Dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa itu pasti Lin Lin dan yang lainnya. Hatinya bergetar, dan diam-diam dia berjaga-jaga. Setelah mengalahkan Yan Hui, Lin Suan tidak punya niat menyerang lagi. Dia berbalik dan kembali ke tempat duduknya. Murid muda dari sekte pedang emas memandang Lin Suan dengan ngeri, mata mereka dipenuhi ketakutan. Adapun orang tua mereka, mereka menatap tajam ke arah Lin Suan. Namun, tidak ada yang berani mengambil tindakan. Peringatan Lin Zeng masih terngiang di telinga mereka. Bahkan jika mereka ingin bergerak, mereka akan melakukannya secara diam-diam. Mereka tidak boleh membiarkan siapapun mempunyai bukti yang memberatkan mereka. Setelah hening beberapa saat, kompetisi pertunjukan dilanjutkan. Kali ini, 20 kultifator teratas dari peringkat naga tersembunyi akan bergerak. Pertempuran sengit akan segera dimulai. 190. Leng Yidao berdiri perlahan. Dengan cepat, dia sampai dialun-alun. Leng Yidao dari sekte pencari salju, siapa yang ingin melawanku? Mata semua orang menyala karena kegembiraan. Bahkan mata Lin Suan dipenuhi dengan antisipasi. Desir. Sesosok berlari keluar seperti bola api yang menabrak tanah. Zhang Guang dari sekte api bumi. Besar. Leng Yidao tanpa ekspresi saat auranya perlahan meningkat. Astaga. Sinar pedang yang menyelaukan menyala saat Leng Yidao muncul di sisi lain. Dentang. Leng Yidao menyarungkan pedangnya dan berdiri dengan bangga. Itu dia. Semua orang saling memandang, tidak memahami apa yang terjadi. Namun, para tetua dari berbagai kekuatan mengangguk sedikit. Para seniman bela diri dari Eselon 1 dan 2 tampak serius. Adik Lin, apa yang terjadi? Liu Yang dan Wei Wei juga tidak mengerti. Mereka hanya bisa bertanya pada Lin Suan siapa yang ada di samping mereka. Pedang yang sangat cepat. Tubuh Lin Suan menegang saat dia berkata dengan suara yang dalam. Saat itu juga, dia menyerang sembilan kali. Setiap pedang diarahkan ke titik vital Zhang Guang. Jika ini adalah pertarungan hidup dan mati, Zhang Guang pasti sudah mati sekarang. Sembilan pedang. Liu Yang dan Wei Wei tercengang. Mereka bahkan tidak melihat satu pedang pun. Keduanya adalah seniman bela diri top 50 di papan peringkat naga tersembunyi. Namun mereka bahkan tidak melihat serangan Leng Yidao dengan jelas. Pada saat yang sama, mereka dikejutkan oleh kekuatan Lin Suan lagi. Desir, desir. Baju besi Zhang Guang hancur dan jatuh ke tanah. Terima kasih, terima kasih telah menunjukkan belas kasihan. Wajah Zhang Guang dipenuhi ketakutan. Saat itu juga, dia merasakan ancaman kematian. Siapa lagi yang ingin bertarung? Leng Yidao tampak tenang. Selanjutnya, beberapa orang lagi menyerang. Mereka adalah 20 seniman bela diri teratas di papan peringkat naga tersembunyi. Tapi mereka tidak bisa menghalangi keterampilan pedang Leng Yidao. Dalam setiap pertempuran, dia akan mengakhirinya dengan satu pedang. Keterampilan pedang yang sangat cepat. Ini mirip dengan pedang kaisar angin, Gumam Lin Suan. Dia terinspirasi oleh keterampilan pedang Leng Yidao. Pada saat yang sama, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang pedang kaisar angin. Mungkin pedang kaisar anginku bisa mencapai kecepatan ini. Mata Lin Suan berbinar. Desir. Setelah membuat lawan terakhir terbang dengan satu serangan, Leng Yidao berdiri di lapangan. Tidak ada yang berani menantangnya. Tatapannya menyapu sekeliling, dan kemanapun dia memandang, para seniman bela diri menundukkan kepala. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada Lin Suan. Satu tarikan napas, dua tarikan napas. Tatapan Leng Yidao tidak lepas. Apakah dia akan bertarung dengan Lin Suan? Semua orang terkejut. Lin Suan juga sedikit terkejut, tapi ekspresinya tidak berubah. Kita akan bertarung lagi saat kamu sudah dewasa. Leng Yidao berkata dengan suara yang dalam bukannya menyerang. Tentu, Lin Suan tersenyum. Saya menantikan hari itu. Lin Suan dengan tenang menyetujui. Leng Yidao benar-benar menjadikan Lin Suan lawannya. Sepertinya potensi Lin Suan ini benar-benar menakutkan. Banyak prajurit menatap Lin Suan dalam-dalam, mata mereka dipenuhi ketakutan. Leng Yidao membuang muka dan menatap Lin Feng. Auranya terus meningkat, dan niat pedang tajam meledak. Bisakah kita bertarung? Leng Yidao bertanya dengan suara yang dalam. Kamu bukan tandinganku, Lin Feng berkata dengan arogan. Kita akan tahu apakah aku cocok untukmu setelah kita bertarung. Leng Yidao maju selangkah, dan udara dingin biru menyembur ke segala arah. Niat pedang yang mengejutkan sepertinya mampu membelah langit. Setiap orang merasakan hawa dingin di hati mereka, seolah-olah jiwa mereka sedang ditekan. Apakah ini maksud pedang? Mengerikan. Di dunia yang sama, tidak ada yang bisa menandinginya. Banyak petani tersenyum kecut. Menghadapi aura seperti itu, mereka tidak bisa mengendalikan tubuh mereka, apalagi menyerang. Jubah putih Lin Feng lebih putih dari salju. Dia mengambil satu langkah ke depan dan langsung sampai dialun-alun. Dia memegang pedang panjang di pinggangnya, dan gelombang tak terlihat menyebar. Pada saat ini, senjata semua orang berdengung dan bergetar, seolah-olah akan melayang ke langit. Banyak prajurit yang hanya bisa berjuang untuk mempertahankan senjatanya, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Selain para tetua dari berbagai kekuatan, hanya Meng Yan, Yue Sun, Leng Yidao, dan Lin Xuan yang tidak terpengaruh. Dua mantan lebih kuat dari Lin Feng, sehingga mereka tidak terpengaruh. Dua yang terakhir adalah karena mereka telah memahami maksud pedang dan pedang. Merasakan kekuatan Lin Feng, Leng Yidao tampak berwibawa. Dia mengangkat pedang panjangnya tinggi-tinggi dan menatap lurus ke depan. Ambil pedangku. Kecepatan Leng Yidao sangat cepat. Tubuhnya berubah menjadi garis tipis saat dia bergegas maju. Pedang itu bersinar dengan cahaya dingin, membelah udara menjadi dua, dan gelombang ki yang tak terhitung jumlahnya bergulung di belakangnya. Memotong. Bayangan pedang ilusi menyapu hati semua orang, membuat mereka gemetar. Lin Feng mengeluarkan pedang panjangnya, dan niat pedangnya melonjak ke langit. Pedang besar ki sepertinya mampu membelah langit dan bumi. Kedua keinginan menakjubkan itu bertabrakan, terus-menerus bergesekan di udara, dan bahkan menghasilkan guntur dan kilat. Seolah-olah dunia akan hancur, guntur dan kilat saling terkait, dan pedang ki yang halus serta cahaya pedang ada di mana-mana dalam jarak seratus meter. Ah! Leng Yidao berteriak, dan niat pedangnya meledak hingga ekstrim, memusnahkan segalanya. Di sisi berlawanan, mata Lin Feng tiba-tiba menjadi tajam. Ki yang lebih tajam keluar dari tubuhnya, dan ki itu membuat orang merasa putus asa. Ini ekspresi semua orang menjadi bermartabat. Senyuman muncul di wajah Lin Feng. Dia memegang segelas anggur dan meminumnya perlahan. Buku-buku jari Lin Xuan memutih ketika dia merasakan kekuatan itu. Bahkan jika itu adalah niat pedang, levelnya berbeda. Lin Feng tertawa, dan pedang besar ki jatuh, menghancurkan cahaya pedang Leng Yidao. Pedang ki itu terus menebas ke arah kerumunan. Segel! Para tetua dari sekte pencari salju sudah bersiap, dan dinding es transparan muncul dari tanah, membentuk penghalang. Ledakan! Pedang ki menghantam dinding es, menghasilkan suara dentang, dan garis putih yang tak terhitung jumlahnya muncul di dinding. Namun, hal itu tidak dapat memecahkan dinding es. Semua orang tercengang, dan untuk pertama kalinya, mereka memiliki pemahaman mendalam tentang kekuatan seorang penggarap roh harmonis. Bahkan seseorang sekuat Lin Feng tidak bisa mematahkan pertahanan seorang penggarap roh harmonis dengan niat pedangnya yang mengejutkan. Ini adalah parit alami. Begitu seseorang memasuki tiga alam roh, perbedaan antara kekuatan mereka dan alam laut roh bagaikan langit dan bumi. Di lapangan, wajah Leng Yidao pucat, dan ada darah di sudut mulutnya. Meskipun dia terlihat sedikit putus asa, matanya bahkan lebih cerah. Aku tidak menyangka niat pedangmu mencapai tingkat keberhasilan kecil. Aku akan menantangmu lagi. Leng Yidao berbalik dan kembali ke tempat duduknya. Selamat kepada klan Lin karena telah menghasilkan seorang jenius. Selamat, Tuan Muda Lin Feng, Saudara Ye. Sekelompok orang memberi selamat kepada mereka. Hati Lin Suan terasa berat, dan dia merasakan tekanan. Tidak hanya budidaya Lin Feng yang kuat, tetapi niat pedangnya juga telah mencapai tingkat keberhasilan kecil. Hampir tidak ada seorang pun di generasi muda yang bisa menyaingi dia. Lawan seperti itu membuat Lin Suan bersemangat. Dia merasakan darah di tubuhnya mendidih, dan benih pedang di tubuhnya bergetar seolah-olah akan terbang keluar. Niat pedang tingkat keberhasilan kecil. Aku tak sabar untuk itu. Lin Suan berteriak dalam hatinya. Lin Feng membuat Leng Yidao mundur, dan kemudian dengan santai melirik Lin Suan, matanya penuh penghinaan. Akhirnya, dia melihat ke arah Yue Sun dan Meng Yan. Mata Lin Feng berkedip, tapi tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Pada akhirnya, dia tidak menyerang. Kak, kenapa kita tidak bertukar petunjuk saja? Yue Sun memandang peries dengan tatapan licik. Terima kasih telah menonton!